Terkait dengan yang nota pemeriksaan khusus yang disampaikan oleh pengawas dari ini, Dinas Tenaga Kerja, pada dasarnya SKJ belum dapat menerima hasil nota khusus tersebut. Selamat siang pemirsa. Hari ini dalam rangka membahas persoalan ketenaga kerjaan yang terjadi di PT Setosa Kalimantan Jaya yang hingga hari ini tak kunjung terselesaikan meski pengawas ketenaga kerjaan telah mengeluarkan nota khusus pemeriksaan. Yang mana di dalam nota tersebut menguatkan apa yang menjadi tuntutan adhukatan KSBI Kabupaten Brau, yakni meminta kepada PT SKJ untuk melakukan pengangkatan terhadap 52 orang karyawan yang berstatus PKWT menjadi PKWTT. Lalu, bagaimana PT SKJ menyikapi persoalan ini? Saat ini pemirsa kami sudah terhubung dengan konsultan hukum PT SKJ, Antoni Sianipar melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Antoni. Saya mohon izin Pak untuk melakukan wawancara terkait PT SKJ. Kan Bapak dalam chatting tadi menyatakan Bapak lagi di Samarindah karena Bapak beraktifitas sebagai lawyer di Samarindah. Jadi mau tidak mau wawancara harus saya lakukan lewat telepon. Boleh ya Pak? Iya, iya boleh. Mulai wawancaranya Pak ya? Silakan, sepanjang yang bisa saya jawab ya. Oke, jadi begini. Saya tadi wawancara dengan pengawas kekerjaan. Pengawas kekerjaan dulu. Oh iya, iya. Oke. Saya sampai, saya tanya apakah kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Notuland di kantor bupati tanggal 2 Maret itu sudah dilaksanakan. Jawaban pengawas belum. Belum ada pelaksanaan apapun gitu ya. Kemudian kalau kita tanya apakah perkembangan prosesnya dengan yang terjadi di persoalan PT SKJ sejauh mana sudah pengawasan lakukan. Dia bilang sudah ada Notuland khusus yang intinya 52 orang harus di SKWTT gitu. Artinya jadi tenaga kerja tetap gitu. Tetapi memang sampai saat ini belum ada eksen itu. Nah, pertama yang kami mau tanyakan adalah PT SKJ memandang hasil nota khusus yang dikeluarkan pengawas kekerjaan bagaimana? Terkait dengan yang nota pemeriksaan khusus yang disampaikan oleh pengawas dari ini, Dinas Tenaga Kerja, kan itu sudah dijawab oleh Depisi Ketenaga Kerjaan namanya Pak Tamrin. Oke. Nah, itu sudah disampaikan dan sudah dijawab. Apapun itu keputusannya, pada dasarnya SKJ belum dapat menerima hasil nota khusus tersebut. Oke. Lalu kemudian saya bilang sama si Budiman, Agar lebih mudah nanti berproses kita termasuk di dalam hal penetapan nanti terkait dengan penetapan pengawas, apakah tidak sebaiknya ini dibuat perselisihan, diperselisihan. Oke. Saya gituin sama Budiman. Oke. Nah, lalu kemudian nanti terkait yang kasus yang 25 orang yang dikualifikasikan mengundurkan diri sebaiknya di dianukan ke tripartit. Karena sudah gagal di partit. Lalu kemudian nanti, bila perlu sampai pada persidangan di pengadilan hubungan industrial. Oke. Dalam halaman saya, saya bilang, kalau memang itu mempunyai kekuatan hukum yang ini mendasar, ada dasar hukumnya, biasanya hakim pengadilan hubungan industrial pasti menetapkan atau memperkuat anjuran tersebut nanti. Saya gituin sama si Hukatan, si Budiman. Oke. Beliau udah mau, udah mau. Makanya saya tunggu-tunggu supaya tripartitnya cepat gitu loh. Saya fokus lagi Pak, pada pertanyaan saya tadi. Bahwa pada prinsipnya, PTSKJ itu belum menerima, artinya belum dapat menerima ya, apa yang menjadi isi nota khusus yang dikeluarkan pengawal. Nota pemeriksaan, ya. Iya, nota pemeriksaan khusus ya. Langkah PTSKJ dengan tidak menerima itu apa Pak? Nah, justru itu maksud saya, para pihak ini kan bersengketa nih. Terkait yang 25 orang ini, di dalamnya kan masuk juga yang ada di nota pemeriksaan itu. Supaya lebih jelas ininya, dasar hukumnya nanti, baik itu dalam hal eksekusinya nanti, putusan anjuran atau anjuran dari mediator, termasuk nanti kalau bila perlu harus bersengketa di pengalian hubungan industrial, akan lebih bagus Pak. Itu yang saya dorong sebuah diman. Supaya tidak hanya sekedar gonjang-gonjang aja gitu. Oke, oke, oke. Nah, gitu. Tapi kan, apa namanya, langkah itu secara hukum, Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya sempat tanyakan tadi juga kepada Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan, kalau dilakukan lagi Bipartit, apakah bukan langkah mundur? Sebab kan, ini kan... Jadi gini. Ya, gitu. Gimana, Bipartit itu, saya sudah komunikasi dengan si Budiman, waktu itu kita buat undangan Bipartit, tapi dia bilang, sudah anu aja langsung tripartit. Nah, dua kali kita undang, dia bilang, gak usah lagi, le, kita di tripartit aja. Nah, saya setuju, saya bilang, agar kamu dorong nanti di senaker, untuk menjembatani, dilakukan namanya perundingan tripartit. Maka, keluarlah nanti anjuran. Setelah kita tidak sepakat atas perundingan tripartit, anjuran dikuatkan, keluarlah. Nah, anjuran kan bukan merupakan putusan berkekuatan hukum tetap, toh. Iya. Nah, itu kan anjuran. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Betul. Tetapi, saya mau disenkenakanlah itu menjadi perselisihan hubungan industrial. Nah, ada perkekuatan hukum tetap. Iya, supaya mau itu nanti hanya pengadilan negeri saja yang anu, saya kan bisa ngomong nanti, Pak, sudahlah Pak, ini kita nggak perlu lagi. Misalnya harus kasasi. Itu tujuan saya, Mas. Supaya lebih mudah, gitu loh. Ada dasar hukum saya, ada ngomong ke perusahaan, gitu loh. Itu, Pak. Bukan apa-apa, bukan saya misalnya tidak mau. Justru saya dorong si Budiman. Cepat-cepat itu laksanakan, supaya kita bisa cepat dapat anjuran. Nah, bila perlu nanti kita daftarkan PHI-nya. Bila perlu, gimana lah pokoknya di pengadilan hubungan industrial, nanti pengadilan negeri cukup hanya sampai di situ, nggak perlu kasasi. Saya akan kasih rekomendasi sama manajemen. Oke. Pak, saya dalam kesempatan, pernah kesempatan ke Disnager Provinsi maupun bertanya data dan fakta dengan kawan-kawan di HI Disnager Brau maupun pengawas internet kerjaan dalam beberapa kali kesempatan, ya. Bukan wawancara yang ini, itu. Itu tampaknya memang, ini tampaknya, ini tampaknya ada keengganan untuk sampai ke arah HI. Sebab kawan-kawan memandangnya, ketika dibawa ke arah HI, posisi buruh itu yang selalu kalah, gitu. Itu anggapan seperti itu ada. Bapak memandangnya gimana? Salah, salah itu. Justru saya, pengalaman saya berpraktisi, jarang-jarang perusahaan dimenangkan kalau sudah ada penetapan anjuran dengan dasar rekomendasi daripada surat, daripada tim pengawas, gitu ya. Itu pengalaman saya, loh, Mas. Beberapa perusahaan, banyak saya pegang. Pak, kalau misalnya tadi dalam wawancara, tersebutkan bahwa dengan terlewatinya 21 hari ini, dalam tanda kutip, Bupati juga ikut terbohongi, gitu loh. Tanggapan, Bapak? Terbohongi itu kan bukan gitu. Kecuali kita tidak pernah melakukan yang namanya komunikasi atau mengabaikan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Baru kita mengkhianati, Pak. Kalau saya kan saya dorong, gimana caranya? Bahkan saya sudah mencoba agar cepat terlaksana, kita buat perundingan Bipartit, langsung gak ada, langsung kita deptarkan ke Tripartit. Itu saran saya. Cuma Budiman dia bilang, udah, tunggu aja lah di Tripartit aja kita nanti argumentasi. Itu saya bilang, gak apa-apa, bagus-bagus aja. Saya dukung kamu, saya bilang. Karena saya, supaya ada landasan hukum saya nanti ngomong. Ini loh, Pak. Sudah punya aturan-aturan hukum, gitu loh. Oke. Jadi saya gak ada presunnya ke perusahaan itu. Seolah-olah memaksa kehendak saya. Apalagi nanti ada konspirasi dianggapkan. Gitu loh. Baik. Pak, sekarang begini. Yang Bapak pandang, pandapat Bapak lah terkait persoalan yang terjadi sekarang ini. Harapan saya, hukatan harus bisa bergendengan tangan dengan perusahaan. Kalau saya melihat ini, ada miss. Miss diantara komunikasi orang dalam, orang kita lah dulu, terhadap hukatan. Nah, setelah saya memasuk ke komunikasi dengan hukatan, dan kami sudah gak ada masalah, Pak. Tidak pernah kami gontok-gontokan kelahi. Bahkan saya dorong. Bahkan saya suruh orang lapangan. Itu PGA kita. Ketemu sudah, ketemu mereka. Malam makan-makan di pinggir sungai Berawi itu. Saya memandang ini kan ada langkah positif ke depan, Pak. Tidak lagi terjadi yang namanya perseteruan antara buruh dengan perusahaan. Itu loh tujuan saya, Pak. Karena saya mau meletakkan hukum di atas segala-galanya gitu loh. Oke. Prinsip dasarnya secara sederhana, artinya PTSKJ berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan... Oh iya, saya. Sepanjang saya ada di dalam, saya kan orang hukum, Mas. Saya mau berbicara saya pakai landasan hukum. Ada aturan hukum. Karena kalau yang namanya, yang namanya Juro kan belum berkekuatan hukum tetap. Tetapi dengan adanya putusan hakim, itu menjadi eksekutor nanti. Ya, oke. Itu. Itu juga. Jadi kita tidak lagi ngomong, Pak, tidak boleh ini begini. Apa yang dikemukakan orang-orang sebelum saya ada di SKJ, saya akan bantai itu, Pak. Saya akan mengomong, ini loh yang benar. Begini anunya urutannya. Itu loh maksud saya, Mas. Oke, oke. Nah, tadi juga sebetulnya Koordinator Pengawas Tengah Pekerjaan juga menyarankan hal yang sama. Artinya berharap kepada hukuman untuk mendaftarkan, memberitahukan ini ke pengadilan dulu, baru masukkan ke Disnager Braw untuk perselisihan dulu, gitu. Sebetulnya sarannya sama. Nah, gini. Gini, kalau saya melihatnya, karena yang kasus yang disampaikan oleh pengawas dari Disnager, itu sebaiknya, itu dibuat perselisihanannya, karena bagian yang 25 orang yang dikualifikasi mereka sebagai mengundurkan diri, arangkah lebih bagus itu menjadi perselisihan, gitu loh. Jadi disekitakan dulu, supaya jelas anunya nanti. Loh, ternyata memang jauh sebelumnya sudah ada, apa namanya, nota pemeriksaan atau nota khusus, gitu loh. Ini pengalaman saya, saya bilang tadi, saya, apa, berlawan dengan buru-buru di Samarinda, ketika sudah ada pemeriksaan, itu justru dikuatkan nanti dengan adanya gugatan itu, perselisihan, Mas. Oke. Iya. Jadi, saya berbicara itu, Mas, pakai, aduh, ada aturan hukum nanti ke manajemen. Loh, harus sudah dilaksanakan ini, putusan, gitu loh. Tidak perlu, misalnya, putusannya di, apa, dibanding atau di KSAT, cukup aja mungkin. Tapi saya kan punya landasan hukum, gitu loh. Dengan hasil nota pemeriksaan khusus, yang dari, apa, pengawas, yang meminta 52 orang, 52 ya, 52 orang PKWT ini, untuk dijadikan PKWTT, tanggapan Bapak gimana? Saya setuju. Karena yang namanya, perjanjian yang berulang-ulang dilaksanakan kontrak, itu secara otomatis menjadi karyawan tetap. Tapi, karena ini menjadi ranah perselisihan, sebaiknya nanti kawan-kawan di hukatan itu didaftarkan aja menjadi perselisihan, gitu loh, Mas. Oke, oke. Iya. Karena itu nanti ada landasan hukumnya, kan. Terutama yang 25 orang itu, loh, Mas. Nah, oke, oke. Pak, terus, terkait, ada pemikiran, ada, apa ya, perkataan yang, dengan, terlewatinya 21 hari, maka, Bupati juga ikuti bohongi, tanggapan SKJ gimana? Bukan dibohongi, karena ini masih melalui proses. Karena proses itu kan, tidak boleh langsung dihitung, sekian hari. Beracara aja kita di pengadilan, itu teorinya hanya memang 6 bulan. Tetapi bisa lebih cepat, bisa lebih lama, juga bisa, Mas. Tergantung proses acaranya, gitu loh. Oke, paham, paham, paham. Iya. Oke. Tidak dibohongi, tetapi, memang itu sedikit tertunda, anunya, pelaksanannya, karena proses-proses, ya, mungkin, melalui pendekatan, atau apa, agak sedikit, ya, masing-masing punya jaim lah. Oke. Oke, image kan? Oke. Baik, Pantani, terima kasih banyak, atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Pantani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.